Itu tempat kamp perkosaan, ya, bordil militer Jepang itu sepuluh, sejak lima sampai 80 tahun diperkosa secara brutal. Satu orang perempuan, empat lagi-lagi, semua. Dia menggunakan kejahatan perang jepang jepang yang berhubungan untuk wanita yang berhubungan, menggunakan mereka dan melindungi mereka dari penjagaan seksual. Kejahatan Perang Saya akan bahas satu persatu. Oke, kita akan mulai dari pengertian Jukun Nianfu. Jukun Nianfu adalah pelacuran paksa yang dilakukan oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II di seluruh wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Itu dia di sekitar tahun 1942 sampai 1945, dan jumlah korbannya itu 20 sampai 30 ribu wanita di seluruh Asia Pasifik. Dalam waktu tiga minggu, tentara Jepang itu memperkosa 20 ribu perempuan, usia 5 sampai 80 tahun diperkosa. Ya, kalian tidak salah dengar, 20 ribu wanita dalam tiga minggu, dan kejadian itu terjadi di Nanking, China. Kejadian tersebut dikenal juga dengan tragedi genusida karena penduduk lokal atau warga sipul di bantai diperkosa dan sampai 300 ribu korban jiwa. Itu mengerikan, tapi kali ini aku tidak akan membahas tragedi Nanking. Lalu, apa korelasinya antara Nanking dan Nanking? Kejadian pemerkosaan tersebut memberikan dampak langsung terhadap tentara Jepang. Tentara Jepang mengalami penurunan kekuatan, dan kabar tersebut kemudian sampai ke markas besar di Tokyo. Tokyo mengirimkan seorang dokter militer untuk meneliti sebenarnya apa yang menyebabkan tentara mereka mengalami penurunan kualitas atau mengalami penurunan kekuatan. Dari hasil penelitian tersebut, memunculkan fakta bahwa tentara mereka mengalami suatu penyakit, penyakit kelamin, yang itu berdampak langsung terhadap kekuatan mereka. Dari situlah titik awal yang terjadi. Memang Jugu Nianfu itu adalah praktek yang pinjam, karena para wanita itu dipaksa melakukan perbuatan seksual, atau dipaksa melayani nafsu para tentara Jepang. Jika bicara soal Jugu Nianfu di Indonesia, kita akan kembali ke tahun 1942, tepatnya di 24 Januari. Nah ketika itu, Jepang berhasil menguasai pulau Kalimantan. Kemudian Nakasone, seorang perwilang muda, dikirim ke balik papan. Setelah sampai di sana, ia menemukan fakta bahwa anak buahnya itu melakukan penyerangan terhadap wanita-wanita lokal. Mereka juga melakukan perbuatan seperti biasa. Dari fakta tersebut, Nakasone kemudian menginisiasi pembuatan Ianjo di balik papan. Kemudian Ianjo-Ianjo itu yang nantinya akan diisi oleh Ianfu-Ianfu. Satu Ianfu yang pernah berada di Ianjo balik papan adalah Ibu Suharti. Jadi, bagaimana dengan sistem perikrutannya? Jika tadi sudah disebutkan ada Ianjo atau rumah bordir, maka isinya adalah Ianfu. Dan bagaimana Ianfu-Ianfu itu dikumpulkan, kita akan bahas sekarang. Di awal saya sudah bahas kalau ini adalah kejahatan yang terorganisir. Maka sistem rekrutan Ianfu-Ianjo pun itu dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pejabat-pejabat setingkat RTRW dan burah atau dalam istilah Jepang itu disebut Ternari Duni. Ini asum saya, mungkin mereka melakukan monitoring bagaimana ada wanita-wanita untuk melaporkan ke para kantara Jepang. Lalu mereka melakukan rekrutmen. Pertama itu dengan cara pemaksaan, mencurikan, lalu kemudian dengan cara manipulasi. Mau ikut kerja katanya, mau. Rupanya bukan. Tapi fakta yang sangat menjangkakan adalah, beberapa Ianfu yang direkrut, atau kebanyakan Ianfu yang direkrut, masih berusia sangat muda. 12, 11, bahkan ada yang ketika direkrut, itu masih berusia 9 tahun. Mengerikan sekali bro, ini kejahatan yang sangat mengerikan ya, karena mereka merekrut anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks, ya dampaknya. Itu tentu sangat, sangat mengerikan ya. Saya memayangkannya, tidak, tidak mampu, tidak sanggup. Orang di luar semua tahu kalau ini dari rumah panjang. Ketemu aja yang loda. Cuh. Kecapean saya itu, merasa capek, merasa malu. Itu terserah menewuasa. Jampuni, alhamdulillah. Jampuni, alhamdulillah. Jampuni, alhamdulillah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati